Di episode kedua ini, kisah akan berfokus pada Isabella, si gadis yang bergabung dalam tim dokumentasi Port Lawrence High School. Isabella tinggal bersama dengan si ibu yang bernama Victoria, dan juga adik laki-lakinya yang bernama Ellen. Isabella di sekolah kurang mendapatkan perlakuan baik dari teman-teman bahkan gurunya. Mereka cenderung mengabaikannya, entah karena alasan apa. Padahal Isabella sudah berusaha untuk menegur dan berbaur dengan mereka. Bahkan secara terang-terangan, Lucas berkata, bahwa dia tidak melihat Isabella yang jelas-jelas ada di depannya. Allison pun menghinanya dengan sebutan cewek kikup. Jengah diperlakukan seperti itu, Isabella pun membalas dengan memberitahu ibunya Allison, bahwa anaknya itu berencana akan membuat pesta Halloween nanti malam. Allison otomatis kesal karena harus membatalkan pesta tersebut di rumahnya. Karena itulah, Isaiah memberikan ide agar pesta Halloween diadakan di rumah Beedle. Saat pesta berlangsung, Isabella pun datang menggunakan kostum vampir. Isabella berusaha menghindari kerumunan karena merasa tidak percaya diri. Pada saat itulah pintu basement Beedle terbuka. Isabella dapat mendengar ada yang memanggil namanya dari dalam ruang bawah tanah itu. Saat Isabella masuk dan turun ke bawah, dia pun menemukan sebuah topeng misterius yang merupakan koleksian Harold Beedle. Suara misterius kembali terdengar, menghasutnya untuk menggunakan topeng tersebut. Isabella pun menurut dan memakainya. Kepercayaan diri Isabella sontak meningkat drastis akibat topeng itu. Para pengunjung pesta pun tampak terpana melihat Isabella, tidak terkecuali Isaiah dan Allison. Singkat cerita, setelah pesta berakhir, Isabella pulang dengan rasa puas. Tapi anehnya dia sempat sulit melepas topeng tersebut dari wajahnya. Setelah berhasil melepaskan topeng itu, Isabella pun tertawa bahagia. Begitu juga dengan si topeng. Begitulah cerita dari sisi Isabella saat pesta Halloween berlangsung. Cerita pun berlanjut ke Isaiah setelah mengalami kecelakaan di pertandingan rugby. Akibat kecelakaan tersebut, Isaiah kini harus menjalani terapi sampai sembuh total. Nasib beasiswanya pun menjadi tidak jelas sekarang. Margo mencoba meminta maaf, karena sempat tidak percaya dengan ucapan Isaiah soal kamera berhantu itu. Pagi itu Isabella hendak bersiap pergi ke sekolah. Tapi tiba-tiba saja dia kembali mendengar suara misterius, yang memintanya untuk membawa si topeng ikut serta ke sekolah. Tanpa banyak berpikir, Isabella pun membawanya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kediaman rumah Beedle, Nathan akhirnya terbangun setelah mengalami malam yang aneh. Dia mengira semalam dia habis mabuk berat hingga membuatnya tertidur di lantai. Saat hendak berjalan untuk bersiap pergi mengajar, tubuh Nathan tiba-tiba terjatuh. Tangannya pun kesulitan membuka pintu. Keadaan tubuhnya yang aneh itu terus berlanjut setibanya di sekolah. Tubuh Nathan terus bergerak di luar kontrol dirinya, sehingga membuat para murid yang berada di sekitarnya tampak bingung. Karena tubuhnya semakin tidak bisa dikontrol. Nathan pun pergi ke toilet untuk membasuh wajahnya. Saat dirinya melihat kaca, tampaklah wujud Harold Beedle. Harold meminta Nathan untuk membantu dirinya. Sedetik setelah itu, Nathan pun tampak berbeda. Sepertinya Harold sudah benar-benar merasuki tubuh dan pikiran Nathan. Berpindah ke lapangan, Isaiah yang melihat Isabella sedang mengendalikan kamera drone, teringat akan sesuatu. Dia pun meminta tolong pada Isabella untuk melihat rekaman saat pertandingan mengerikan waktu itu. Isabella akhirnya mengajak Isaiah ke ruang klub audiovisual. Di sana dia memberitahu bahwa selama ini Isaiah salah memanggil namanya. Isaiah dan juga anak-anak lain mengenalnya sebagai Susan, padahal bukan itu namanya. Isaiah pun meminta maaf. Karena sudah salah mengenalnya selama ini. Selagi Isaiah mengecek rekaman video tersebut, Isabella yang tiba-tiba teringat dengan kamera dronenya, sontak berlari kembali ke lapangan. Benar saja, ada Lucas yang sedang berusaha meraih kamera dronenya yang sedang mengudara. Karena hal itu, kamera drone milik Isabella rusak. Lucas pun dipanggil ke ruang bimbingan konseling. Lucas meminta maaf pada Isabella, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi topeng misterius di dalam tas Isabella kembali menghasut bahwa permintaan maaf Lucas tidak benar-benar tulus. Berkat hasutan si topeng, Isabella pun menolak permintaan maaf Lucas. Kamera drone itu sangatlah mahal, tapi Lucas malah ingin menggantinya tidak sampai setengah harga. Tanpa sadar, Isabella malah mengoceh panjang lebar soal buruknya kelakuan Lucas. Bahkan Colin, si guru bimbingan konseling yang dia anggap lemah dalam menangani murid nakal seperti Lucas. Setelah mengoceh dan mengeluarkan kata-kata pedas, Isabella tiba-tiba tersadar. Dia pun segera meminta maaf, dan setuju dengan harga ganti rugi yang ingin Lucas bayar padanya. Usai jam mengajar, Colin pun berkunjung ke kedai Harbour Stop untuk memberitahu Nora soal kelakuan Lucas hari itu di sekolah. Nora sangat terkejut karena dia tidak bisa mengganti kamera drone semahal itu. Di satu sisi, Isabella harus menanggung konsekuensi. Diomeli ibunya akibat rusaknya kamera drone tersebut. Isabella pun dihukum tidak boleh menggunakan ponsel, internet, ataupun laptop. Victoria menyita semua barang-barang Isabella tersebut dan menguncinya di dalam laci lemari. Kembali ke kedai Harbour Stop, Nora sedang memikirkan kembali sosok Harold Biddle yang dia lihat saat pertandingan rugby waktu itu. Tiba-tiba perhatiannya teralih saat Nathan masuk ke dalam kedainya. Sambil membuatkan pesanan Nathan, Nora berkata bahwa Lucas sangat menyukai Nathan, dan pujian itu jarang sekali Nora dengar dari mulut anaknya. Saat tahu Nathan tinggal di rumah Biddle, Nora pun semakin tertarik untuk melontarkan banyak pertanyaan. Nathan berkata bahwa anak-anak yang membunuh Harold Biddle sangatlah jahat. Kini si pelaku bisa hidup dengan tenang dan melupakan kejadian itu. Nora menjawab bahwa tidak semuanya melupakan kejadian itu. Sepulang dari kedai, Nora pun memutuskan untuk mampir dan menemui Isaiah. Nora ingin memberi tahu soal Harold Biddle, tapi Ben tiba-tiba muncul dan mencegahnya. Ben memperingati Nora untuk tidak meracuni isi pikiran Isaiah dengan cerita horror soal Harold Biddle. Gagal memberi tahu Isaiah, Nora pun tidak menyerah, dan langsung menghampiri Margo. Nora meminta tolong pada Margo untuk memberikan foto Harold Biddle pada Isaiah. Kembali ke Isabella, dia berusaha mencari barang-barangnya yang disembunyikan. Si adik tiba-tiba memberi tahu bahwa Lukas baru saja mengunggah video di mana dia bergantung pada kamera drone milik Isabella. Alan beranggapan dengan video tersebut, ibu mereka bisa menarik kembali hukuman Isabella. Tapi Isabella yang sudah sangat kesal, ingin membalas lebih pada Lukas. Dan si topeng misterius itu sepertinya siap membantu. Malam itu juga, Margo langsung memberikan foto Harold Biddle pada Isaiah. Saat melihatnya, Isaiah langsung mengenali wajah Harold, karena cowok itulah yang telah membuat kekacauan di lapangan saat pertandingan waktu itu. Ternyata Margo sudah mencari tahu, dan sangat yakin bahwa cowok di foto itu adalah anak keluarga Biddle yang mati terbakar. Margo punya feeling, bahwa Nora pasti tahu cerita detailnya. Sementara itu di kedai Harbour Stop, Lukas sedang bermain skateboard di halaman kedai. Tiba-tiba muncul seseorang dari balik kegelapan dan langsung menyerang Lukas dengan skateboard tersebut. Isabella dalam tampilan topeng misteriusnya tidak memberi ampun pada Lukas, dan terus menghajarnya dengan brutal. Emosi yang Isabella rasakan, menjadi makanan empuk bagi si topeng. Topeng itu tiba-tiba saja menyelimuti seluruh kepala Isabella, hingga wujudnya kini berubah menjadi troll menyeramkan. Untungnya pada saat itu Isaiah dan Margo muncul, membuat Isabella sontak melarikan diri. Sepeninggal Victoria pergi kerja safe malam di rumah sakit, Alan pun sendirian di rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang sedang mengacau di dalam rumahnya. Saat Alan memeriksanya, dia tampak terkejut melihat rumahnya sedang diporak-porandakan oleh orang asing. Alan pun segera bersembunyi, dan mencoba menghubungi ponsel Isabella. Anehnya suara daring ponsel Isabella terdengar dari kantung celana orang asing itu. Saat Alan memanggil nama Isabella, kakaknya itu pun menoleh untuk menunjukkan wajah trollnya. Alan sontak berteriak ketakutan, dan berusaha kabur ke halapan belakang rumah. Tepatnya bersembunyi di dalam rumah kayu. Isabella yang berhasil menemukannya bersiap untuk menyerang Alan. Dalam kondisi terjepit, Alan berusaha menyadarkan si kakak, dan untungnya berhasil. Isabella yang sudah tersadar pun mencoba melepaskan topeng terkutuk itu dari kepalanya. Untungnya dia berhasil melakukannya, walaupun dengan susah payah. Tahu topeng tersebut sangat berbahaya, esok harinya Isabella ditemani Alan pun memutuskan untuk membuang topeng itu ke sungai di dalam hutan. Tanpa mereka sadari, ada Nathan yang sedang mengintai mereka. Sepeninggal Isabella dan adiknya pergi, Nathan pun bersiap untuk mengambil kembali topeng tersebut. Siang itu, Victoria tiba-tiba mengajak Isabella untuk berkunjung ke rumah James. Mereka pun disambut oleh ibunya James yang bernama Eliza. Ternyata di dalam sana sudah ada Nora dan Ben. Nora lah yang punya ide untuk mengumpulkan mereka semua di rumah itu, untuk membicarakan soal Harold Biddle. Nora bersih kekeh bahwa Harold telah kembali untuk menuntut balas dendam atas kematiannya. Dan Nora yakin 100%. Harold kini sedang mengincar anak-anak mereka. Tapi mereka semua tidak percaya dengan ucapan Nora. Mereka malah menganggap Nora sudah gila. Selagi keempat orang tua itu sedang berdebat, kini Isabella sedang bersama dengan James di ruang biliar. Saat giliran Isabella, bola yang dibidiknya malah terpental ke arah James. Membuat tubuh James sontak hancur bagai slime. Isabella pun berteriak histeris. Selamat menikmati.